A, B, C dengan O sebagai berikut, A sebagai berikut, B dan C ditransformasikan oleh matriks ini ya maka petanya mempunyai luas berapa kita cari luas sebelum dia dipetain aja ya jadi kita cari luasnya dulu ya cari luasnya pakai matriks ini kan titik 0, 0 ya 0, 0 ya saya gini ya nulisnya terus ini dengan ini 2 dengan 0 ya berarti 2 dengan 0 ini kita determinanin ya ditambah tadi kan ini dengan ini sekarang ini dengan ini berarti 2 0 dengan 2 2 ya gantian aja terus ditambah ini dengan ini sekarang 2 2 dengan 0 2 ya 0 2 gitu ini dengan ini udah ini dengan ini udah ini dengan ini udah sekarang ini dengan ini yang belum kan ya C dengan O ditambah 0 0 ya 0 0 0 2 ya ini nanti hasilnya mutlak semua nih gak boleh negatif nih tuh 0 kali 0 0 ya 0 kali ini kan di determinan jadi kali silang kan 0 kali 0 0 min 0 kali 2 0 juga kan gitu jadi hasilnya tetap 0 determinannya 2 kali 2 ini kan kali silang nih kalau nyari determinan 2 kali 2 4 ya dikurang ya 0 kali 2 0 ya ditambah 2 kali 2 4 dikurang ya sisi sini kan dikurang 2 kali 0 0 ya jadi dikurang 0 sama aja 4 juga ditambah 0 kali 2 0 ya dikurang 0 kali 0 0 juga gitu ya sorry ini luasnya dikali setengah dulu harus dikali setengah ya ini berarti dikali setengah sama dengan ini kan 8 ya 8 bagi 2 berarti atau 8 kali setengah 4 ya 4 jadinya nah ini baru luas O A B C nya ya ini luas luas O A B C ya luas O A B C nah yang ditanya kalau misal ditransformasikan oleh ini gitu nah kita cari determinan ini hasil dari determinan ini dikali luasnya gitu karena kan nyari luasnya setelah dipetakan adalah berapa kalinya dari determinan ini ya berapa kalinya dari sini dikali determinan dari ini nah kita cari determinan matrixnya nih yang ditransformasiin ya 1 2 1 4 ya kali silang aja kan determinan 1 kali 4 4 2 kali 1 2 kan dikurang ya ya diagonal ini dikurang dengan diagonal 1 lagi jadi 2 nah berarti luas ya hasil determinan ini 2 dikali dengan luas yang tadi kita dapet sebelum dipetain nah berarti 2 kali 4 8 jadi luas setelah dipetakan dipetakan dengan matrix ini itu jadi 8 ya jadi 2 kalinya ya karena determinannya kan 2 berarti 2 kalinya kalau determinannya 3 berarti 3 kalinya dari ini gitu jawabannya C sampai jumpa di video穿